Dalam program Rakyat Bersuara NUStv, kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM menunjukkan diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Pegi dalam kasus Vina dan Eki. SP3 itu terbit di hari yang sama dengan putusan para peradilan Pegi Setiawan. Ya, pemirsa saya baru mendapatkan informasi baru eksklusif ini bahwa telah diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 atas nama Pegi Setiawan. Betul ya, Bung Tony? Betul. Boleh saya lihat? Ya, ini kebetulan agak apa? Dan ini tidak apa-apa diumumkan kan? Tidak apa-apa. Oke, ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Surawan SIK, Komisaris Besar Polisi. Betul ya? Tanggal 8 Juli. Tanggal 8 Juli, kemarin langsung keluar. Tapi ini belum ada informasinya. Tapi baru kemudian disampaikan sekali ini. Ini pertama kali diinformasikan, SP3. Ya, Pak Rianto mungkin yang menjawab kenapa tidak diinformasikan ke publik. Jadi gini, Bunga Iman sebentar. Ya. Jadi setelah adanya putusan para peradilan, kemudian Polda Jawa Barat kan melakukan kompresi PES bahwa akan mematuhi putusan para peradilan. Yang menjadi kewenangan penyidik dalam hal ini mematuhi adalah untuk memberhentikan penyidikan terkait penyidikan terhadap Pekistiawan dalam kasus Pina Eki. Nah, kemudian yang kedua membebaskan dari tahanan. Nah, kami agak lama waktu itu banyak yang menanyakan, kenapa Pegi keluarnya lama? Kenapa Pegi keluarnya lama? Kami dari pengadilan, kemudian istirahat di base camp ya. Kemudian jalan ke pengadilan itu untuk, ke Polda Jawa Barat untuk menjemput Pekistiawan. Ternyata jawaban dari penyidik akan melakukan gelar perkara. Gelar perkara untuk apa? Gelar perkara untuk menghentikan penyidikan. Jadi, harus dilakukan gelar perkara dulu. Makanya dalam SP3 ini, dasarnya juga ada yaitu gelar perkara pada tanggal 8 Juli 2018. Oh, hari yang sama. Dan hari yang sama dikeluarkan langsung SP3. Hasil gelar perkara itu kemudian diterbitkanlah SP3. Penghentian penyidikan dan kemudian mengeluarkan.